Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siva, thank you. Kita masuk ke sesi ketiga di Manta Kuliah Cross Culture Understanding, Pemamuan Lintas Budaya. Tidak hanya kita tadi mengenal Indonesia, not only we try to understand our culture as an Indonesian, but we also see the diversity in the world, keberagaman di tingkat dunia, berkaitan dengan agama, ras, kemudian budaya-budaya di setiap tempat. Oke, nah sekarang di sesi ketiga ini, kita akan masuk sesi tanya-jawab, silakan jika kalian ada pertanyaan tentang yang dibahas tadi atau dari video sebelumnya. Tidak apa-apa, it's an open question, kita diskusi, kita koridornya adalah koridor diskusi ilmiah antara dosen dan mahasiswa, jadi bukan diskusi atau masalah politik, enggak sih, kita konteksnya akademik ya, belajar. Jadi, so, bingkainya itu yang harus kita luruskan. Oke, silakan, bagi yang mau kita ini, saya catat namanya ini. Disini bertanya, Pak. Oh, Rian. Oke, silakan, Rian. Apakah Atis mempunyai jodoh? Karena jodoh kan di tangan Tuhan, Pak. Oh, oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, Atis ya. Jadi, saya langsung jawab, atau kita tampung dulu tiga pertanyaan. Saya tampung aja dulu ya. Oke, Rian, Alwi. Yang lainnya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oh, belum ada. Belum ada, ini kayaknya malu-malu ini, yang perempuan. Ini pada ngilang semua videonya, kenapa ini? Kenapa? Kenapa kamu menunjukkan rambutmu? Ada Ferdi, Ferdi, Ansah. Oke, gak apa-apa. Kita ini kan aja. Ada Zerifazel Zulwis. Oke, mungkin saya langsung jawab aja. Tentang Ateisme. Ateisme itu kan itu, pertama adalah ideologi, atau pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh manusia, yang tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan jodoh, yang mereka punya itu sebenarnya bukan jodoh. Yang mereka punya itu adalah teman hidup, pasangan. Dalam artinya yang gini, tidak dalam koridor, seperti kita kan kalau Islam, pasangan, seumur hidup, diberi nafkah, kemudian berketurunan, menikah, wedding, begitu kan. Kalau mereka tidak, mereka yang Ateisme ini, yang mereka punya itu, sebenarnya adalah pasangan. Pasangan, namanya memang orang-orang yang mereka suka, lalu bertemu, mudah jadian. seperti itu. Jadi tidak, tidak pada tataran, agama apapun ya, kalau Ateisme. Dibilang Kristen tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Jadi mereka tidak, tapi lebih mengarah ke kebudayaan setempat. Contoh misalnya, saya pernah, waktu saya sholat, sholat zuhur, di tempat saya, nginap dulu, bukan nginap ya, memang saya tinggal di situ, waktu studi di Amerika Serikat, dulu, karena salah satu teman saya, dari Cina, sama Taiwan, dia, bertanya ke saya begini, Syed, why are you, still in your room, at this time of hour, katanya kan. Lalu saya jawab, I have to do my prayer, zuhur prayer, because, if I do not do, zuhur prayer, God will punish me. Jadi dia ketawa, begitu kan. Oh, kenapa Tuhan umum-umum? itu konsepnya. Lalu masuk ke, karena dia perempuan, temanya itu, bertanya begini, dia, dia pengen tahu, if you, if you never, meet and talk with, any woman, how can you believe that, she is a good person for you? Nah, itu pertanyaannya ya, jadi, kalau menjawab pertanyaan dia tadi, apakah, teisme itu sebut, karena jodoh itu punya Tuhan, kalau kita pandang, sebagai orang Muslim, orang teis pun, pasti punya jodoh. Kalau kita, kita melihat dari segi, orang Islam ya, orang teis pun, pasti punya jodoh. Kenapa? Karena Tuhan sendiri kan, maaf, pengasih lagi, maaf, nyayang. Mereka gak butuh kita, Allah itu gak butuh kita kok. kita kan makhluk ciptaan, kitanya aja yang banduh. Nah, tapi kalau dari sudut pandang, ateis itu sendiri, orang, pemahaman yang tidak, meyakini adanya Tuhan, konsep jodoh bagi mereka, dengan konsep jodoh bagi kita, tentu berbeda. Nah, itu yang kita pahami, Riyad. Kalau di kita kan ada hasil, ada kewajiban, ada, hal-hal yang harus dilakukan, gitu kan, ada peran. Kalau di sana enggak, mungkin di konsep mereka, ateisme itu, lebih ke union gitu loh. Union ini kayak semacam persatuan dua orang. Nah, makanya, jodoh itu di, di ateisme, enggak, enggak selalu loh jenis. Nah, ada yang juga, sesama itu juga dianggap jodoh bagi mereka. Nah, ya itu. Nah, itu bedanya ya. Jadi, topik-topik seperti ini memang agak sedikit sensitif, kan, tetapi kalau kita melihat di pada, di tingkat dunia, memang, ya begitu cara mereka berpikir, karena mereka berada pada lingkaran, bukan ketuhanan. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana menurut lihat jawabannya? Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya? Masuk-masuk Pak. Bisa akal ya? Oke. Nah, kalau kita lihat dari, sebagai orang beragama, tentu iya, mereka juga pasti dapat jodoh. Kan manusia namanya. Oke, yang lainnya silakan, mau yang bertanya. Hanisa Mawaddah. Ini mau bertanya, atau siapa? Iya Pak. Oh iya, silakan Anisa. Jadi gini, di daerah barat itu, mereka lebih kayak, perhatian terhadap, pendidikan gitu kan Pak. Jadi itu juga kayak, hak individu itu, atau prestasi individu itu, lebih dihargai. Makanya banyak dari mereka itu, melakukan penelitian-penelitian. Jadi gak heran, banyak ilmuwan-ilmuwan itu, berasal dari sana. Pertanyaan saya, kalau untuknya sekarang ini, kalau misalnya, kita berprestasi di sana, untuk penelitian itu, kira-kira dibiayai oleh, pemerintah, atau gimana Pak awalnya? Oke, baik. Jadi kalau, konteksnya seperti itu, Anisa, berarti, dibagi dua, ada namanya, peneliti tunggal, ada peneliti kolaborasi. Kalau pada awalnya, peneliti tersebut, dibiayai oleh, universitas di tempat, di mana mereka bekerja. Misalnya, kalau dia peneliti di Universitas, University of Michigan misalnya, atau Michigan State University, itu kampus yang membiayai penelitiannya. Kecuali kalau dia meneliti, hal-hal atau topik-topik, yang berkaitan dengan, kehidupan berbangsa penegara, yang lebih, nasional sifatnya, maka, itu biasanya, dibiayai oleh pemerintah. Ada namanya grant, ada scholarship. Nah, seperti misalnya, yang saya dapat biasiswa ini, biasiswa scholarship ini, kan dari pemerintah sana. Jadi, dengan harapan, mereka memberikan biasiswa ini, juga, bisa menyambung, komunikasi, antara pelajar Amerika, dengan pelajar Indonesia. Nah, itu, itu misalnya, salah satu contoh. Kalau, dari segi konteks, penelitian, kita bisa melihat, bahwa, peneliti-peneliti individu tersebut, contoh, antropologis, yang pergi ke Indonesia, seperti Jill Forsy, itu tadi, kalau you, kalau Anissa punya bukunya, download, itu ada beberapa foto-foto, ketika dia datang ke Indonesia, dari tahun 90-an. Jadi, saat berinteraksi dengan kita, Jill Forsy, mempelajari budaya, dan kultur Indonesia, memahami Indonesia. Jadi, dia dibiayai oleh, lembaga, tempat dia bekerja, dan juga dari, pemerintah, bisa juga. Dan, sekarang, kita lihat, tipe peneliti kedua, peneliti kolaborasi. Contoh, misalnya, saya pernah diajak, oleh peneliti dari Amerika, untuk bekerja, secara kolaborasi, melakukan penelitian. Sesama, penerima bisa full-blind. Boleh. Artinya, saya mengambil data di Amerika, orang Amerika, jadi mengambil data di Indonesia. Terjadinya, lalu kemudian terjadi, lintas research. metode penelitian lintas wilayah. Jadi, menemukan data-data baru. Boleh jadi. Sekarang, orang Amerika, Inggris, yang Kanada itu, saya lihat, memang, masih sangat menghargai, prestasi-prestasi individu. Tapi, bukan individualis. Itu harus digarisbawahi. Bukan individualis. Kalau sifat individualis itu, artinya, mau menang sendiri. Tidak menganggap, keberadaan orang lain, itu individualis. Tapi, individu di sini, maksudnya adalah, contoh misalnya, Anissa, misalnya rajin, kemudian berpotensi, berpotensi bagus, akademiknya bagus, kemudian, disuruh menulis, karya tulis ilmiah, secara sendiri, kualitasnya juga bagus. Itu sangat dihormati dan dihargai di Amerika. Kalau di Indonesia, plus ditambah dengan, bisa bekerjasama dalam tim. Jadi, harus fleksibel itu. Jadi, kalau di kita, prestasi secara pribadi, tidak terlalu dibanggakan, kecuali, andai masuk ke dalam komunitas. Kalau di Amerika atau di Barat, prestasi pribadi itu, lebih cenderung dibanggakan, ketimbang, dia masuk ke dalam komunitas. Jadi, it's a very different. Makanya jangan heran, ada satu orang, satu orang menulis buku tebal-tebal seperti itu, menulisnya satu single. Ya, nggak apa-apa. Saya pernah coba seperti itu, single, dibully. Dianggap, sendiri-sendiri saja. padahal sebenarnya konsepnya adalah, kita melakukan itu, karena kita punya potensi. Makanya saya bilang ini, kare-karekan kerja saya dulu ya, kalau mau kolaborasi dengan saya, harus ada kontribusinya. Dari saya kuliah dulu, sebenarnya seperti itu. Mau masuk tim dengan saya, harus ada kontribusi. jangan seperti ini, pekerjaan sudah mau selesai, tiba-tiba, ngamal mau masuk. Itu saya nggak suka. Nggak suka itu. Terus tiba-tiba, bilang gini, kalau gitu saya traktir saja, makan, oh nggak bisa. Nilainya nggak akan setara. Kontribusi dari otak ini, dari pikiran ini, yang kita baca, kita renungkan, itu berbeda nilainya, dengan kontribusi dari segi uang. Berbeda. Nah, orang barat itu, sangat menghargai, yang kontribusi dari sini. Ide. Nah, itu bedanya. Sekalipun, hanya, di tingkat mahasiswa, saya lihat dulu, ada yang cuman menolong fotokopi, terus namanya udah ada. Tapi dia dapat apa? Coba. Coba. Dapat apa? Misalnya Anissa, Cia, misalnya terus sama Riat, satu kelompok. Ini misalnya ya, contoh. Si Cia udah baca buku, konsepnya, di-highlight, terus bikin konsepnya, lalu dibikin papernya. Anissa, dimasukinya juga, pendapat dia ke dalam paper tadi itu. Terus, mau presentasi besoknya, si Riat, baru ingat, dia punya satu tim. Itu nelfon ke Anissa. Anissa, gimana tugas kelompok kita? Oh, sudah mau selesai misalnya kan? Terus, si Riat bilang, oh, nama saya ada masuk. Ada masuk, tapi apakah lah. Ah, gini aja lah, saya fotokopi aja. Tinggal fotokopi pagi-pagi misalnya. Kalau kontribusi seperti itu, itu tidak sama nilainya kontribusi isi tulisan dengan kontribusi teknis beda. Kecuali ada kesepakatan dari awal. Nanti akan rugi siapa? Yang akan rugi Riat. Karena tugas kelompok itu tidak dijadikan media untuk memacu dan mengembangkan kepotensi diri. Nah, itu. Jadi, orang Barat itu ketika saya studi dulu itu ya, kalau ada tugas kelompok, misalnya, kapan kita kumpul? Oh, hari Kamis misalnya. Atau hari Sabtu. Jam berapa? Jam 10 di Pustaka. Ya, harus datang jam 10. kalau nggak datang lewat dari 10 menit aja telamat, akan dibilang, oh, kamu datang telamat, ya kamu nggak serius. Langsung dibilang. Nah, itu seperti itu. Harus komitmen. Harus ada kemauannya. Jadi, itu Anissa. Jadi, kalau didanai, ada yang didanai oleh lembaga tempat dia bekerja, ada yang didanai oleh organisasi, ada yang didanai oleh pemerintah. Jadi, tergantung skop penelitiannya. Demikian, Anissa, ada lagi yang mau bertanya? Atau ada tambahan? Oke. Syarifah Zulwis. Silahkan, if you want to ask question, ada pertanyaan. Tadi si Alwi mana nih, nge-like. Alwi, dia udah menghilang. Nggak datang lagi. Oh, biasanya yang ini Uni nggak hadir ya? Biasanya hadir. Yang suka bertanya. Silahkan siapa lagi nih? Ada Mia, Ujmiarti, Rafi, Haikal, Cia. Cia ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada pertanyaan Cia. Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada. Tidak ada, Asyatul Husniya? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Bahasa ini belum. Bahasa ini belum, oke. Nah, Varen. Varen, Varen, Varen mungkin ada pertanyaan. Ketawa Varen. Tidak ada, Tidak ada. Tidak ada. Tigo Muhajir, Al-Barqoh. Ada pertanyaan? Tidak, Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi, konsepnya itu, kalau kita lihat ke negeri orang seperti itu ya, yang penting, sekalipun kita tahu beda budaya seperti ini, pada dasarnya, yang melandasi orang-orang bersikap, bertutur kata, dan berpindah tanduk, serta membuat keputusan tentang sesuatu itu, karena ada dasarnya, istilahnya ada ideologinya itu. Jadi, kalau di, di kita cenderung, kan nilainya misalnya seperti berjamaah, ya, kelompok, tapi di dalam kelompok pun harus ada imam, harus ada orang yang didulukan. Nah, itu nilai-nilai yang bisa kita petik dalam Islam. Ada fleksibilitas. Keunggulan individu diakui di Islam. Nah, itu harus dipahami ya. Adanya nabi-nabi, ada yang ustad-ustad, adanya habib, seperti itu, itu diakui di Islam. Keunggulan individu. Berarti kita punya juga unsur barat. Namun, kita juga mengakui pentingnya berjamaah, yaitu berkelompok. Itu beda. Jadi, tidak dipisah ya, antara barat, timur, enggak. Kalau bisa kita akomodir, kita bisa dua-duanya. Individu bisa, kelompok juga bisa. That's the key. Jadi nanti, jangan heran kalau ketemu sama orang barat yang datang ke Padang atau ke Indonesia, mereka cenderung akan mencari peta dunia sendiri. Do it yourself. Itu maknanya. Lakukan sendiri. Kalau di kita, orang timur, beda lagi. Kita lebih cenderung suka bertanya-tanya di jalan. Makanya, sejak sekarang ada transisi pergeseran antara bertanya di jalan dengan melihat Google Map. Ayo, siapa yang pakai Google Map kalau pergi ke suatu tempat sekarang? Faren nggak pakai atau Octaviani pakai? Faren nggak pakai? Siva? Siva pakai? Nggak. Nggak dijawab sama Siva. Oke, mungkin Siva pakai. Oh, pakai. Siva pakai ya. Pakai Google Map. Jadi, seperti itu. Jadi adanya pergeseran itu nggak buruk. Itu cuma penggunaan teknologi saja. Tapi itu contoh bahwa adanya pergeseran antara budaya lisan dengan budaya komunikasi. Isra Fasani baru nongol wajahnya. Ayo. Kok hilang lagi? Oke. Coba Isra. Apa ada yang menarik sekarang diskusi? ada yang menarik? Oh, lagi keluar sekarang. Ada yang menarik untuk didiskusikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Jadi, perlu kita ini kan ya, perlu kita lihat konsepsinya bahwa di Indonesia saja kan luas ini ya, apalagi di tingkat dunia. namun yang harus kita pahami bahwa kalau kita mengaku orang Islam tentu agama Islam yang terbaik buat kita dengan menghormati penganut agama lainnya. Itu sudah pasti. Cuman akhir-akhir ini yang sangat saya sayangkan itu adalah anak-anak milenial yang komentar lepas di media masa. itu jangan tanpa dasar mengelekan jangan itu sangat diskan. Oke, di sini tempat saya sudah azan kita masuk waktu sholat asar I thank you for pembuat kartu Nabi Muhammad tewas kecayaan itu contohnya walau walam bisawab entah dia ceroboh atau dia kena sangsi dari Allah kita ambil aja hikmah kita jangan tiru orang-orang yang berbuat kerusakan kalau kita tahu kita berbuat kerusakan misalnya kita segera taubat sama-sama pada Allah oke Sunda azan di sini jadi waktunya sholat asar thank you for your coming untuk absensi ini saya kirimkan absensinya silahkan diisi nah itu dia ya absensi untuk meeting ke tujuh ini nah oke ya bagi yang tadi masuk di sesi satu dua kasih tahu juga mereka gak apa-apa mungkin karena satu dan lain hal gak bisa full hadir ini juga nanti bisa disaksikan di youtube oke alright thank you for coming joining with me in this class see you next week minggu depan kita tes besar kemungkinan di wordpress linknya akan saya kirimkan jadi prepare alright yang yang wajahnya ada varen jadi thank you varen chatul sifah juga syarifah zilwis zikra dui kerananda demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow thank you thank you okay sama-sama have a good day thank you thank you thank you thank you